Assalamualaikum ketemu lagi di Alex Fox Channel lagi musim penyakit jadi gue pake globe sarung tangan ya sebenernya sih selain buat kesehatan kebetulan apa ya kuku gue masih panjang-panjang nih belum dipotong ini kalau gak pake sarung tangan keliatannya jadi gini bro kali ini gue mau ngasih apa ya ngasih tips ya buat setting servo jadi ini unitnya ini adalah RC model truck dari JJRC Q64 dia modelnya militeri nah ini yang basicnya tuh dia belum propo ya dia masih QD lah mulai dari beloknya udah pasti dia QD karena dia pake model dinamo ya bukan servo terus sama dia punya boardnya juga buat speednya tuh belum propo jadi bisa dibilang bisa dibilang apa RC yang CCRC Q64 itu jenisnya jenisnya QD ya quick drive oke langsung aja disini gue pake remote flysky GT3C terus gue pake receiver yang sejuta umat nih 20 ampere 20 ampere buat test ya terus baterainya juga masih pake ngerakitannya dari laptop bukas laptop lumayan lama juga nih kalau buat main biasa-biasa aja di rangkai jadi 2s ya yang putih ini kabel balance ya langsung aja jadi gue pake servo merek hobi king sorry hobi king ya yang mini servo hobi king menurut gue lumayan lah ga jelek-jelek amat ga bagus-bagus amat sedang harganya juga standar lah oke langsung aja jadi gini gue mau kasih tips untuk setting servo supaya servonya awet ibaratnya gini loh ini kan si steering wheelnya standarnya kan masih belum belok patah beloknya ada ga terlalu patah banget tapi si servonya ini dia masih ada power nah itu settingnya gimana maksudnya gini loh pada saat dia belok full servo ini bunyi nying artinya si servo ini masih ada powernya nah itu lama-lama bisa bikin servonya panas ya jadi disini kita bisa setting melalui apa remote ini ini misalnya contohnya begini ya gue nyalain dulu ya oke udah nyala nah terus jadi gini tadi gue bilang bunyi ngeng ya jadi gini loh pas full tuh ku dengeran kan suara servonya bunyi kan nah nah servonya bunyi kan nah settingnya gimana ya supaya dia beloknya full tapi tapi si servonya ini posisinya udah gak ada suara lagi gitu ini gini loh kalau lu punya remote yang ada settingan apa namanya ini ini gelap ya ada settingan dual red gue gelapin dulu hey sorry aku tepuk ya gue lagi males ngedit-ngeditnya jadi gue langsung aja deh jadi gini loh nah disini kan ada settingan ada dual ratenya jadi setiap remote tuh kalau yang bagus ya bagus bukan berarti mahal dia ada settingan dual ratenya ya jadi dia buat setting powernya dari channel 1 channel 2 channel 3 dan seterusnya jadi gini loh nah settingnya gini ke dual ratenya masuk ke channel 1 ini kembali gue caranya nah gini nah ini nah ini gua turunin sampai eh sorry jalan pencet eh jadi ini gua turunin di apa dia bunyinya nah nggak bunyi Oke tunggu bentar gitu 70 ya Nah dia nggak bunyi ya ini dulu settingnya di sini ya nggak usah sampai 100% tapi dia belaknya udah maksimal sih belaknya udah maksimal nah serponya udah nggak mentok gampang sih mau gitu doang sih ya udah mudah-mudahan eh Hai channel gua didukung nih sama kawan-kawan nih mudah-mudahan tips gua bermanfaat Hai jangan lupa like dan subscribe nya lo boleh comment lu bisa kasih like atau sebaliknya bebas Oke thank you buat copy terbakasih yang udah nonton dari awal sampai akhir keren thank you bye assalamualaikum beri terkini 2 6 6